Teman-teman artis yang sudah datang ya luar biasa Beliau-beliau ini mensupportnya luar biasa Teman-teman artis yang sudah datang ya luar biasa Beliau-beliau ini mensupportnya luar biasa Kayak mungkin dalam waktu dekat ini Kemarin manajernya Mbak Luna Maya juga sudah telepon saya Untuk kan kebetulan Mas Tukul sama Mbak Luna kan lumayan kenal gitu Jadi memang bisa dibilang juga kenal dekat Jadi kemarin manajernya Mbak Luna sempat menghubungi Terus dari manajernya juga Mas Atta sama Mbak Aurel juga menghubungi juga Kalau dari rekan-rekan artis Cuma kalau dari saudara pasti ada hari ini juga Ada saudara yang dari Semarang datang Saudara yang dari Padang juga datang ada Takutnya nanti terkesan kami itu pilih-pilih artis Padahal ya mungkin kalau saya pribadi Kan banyak tuh di handphone yang numpuk Kadang keskip-keskip-keskip Jadi rekan-rekan aja yang mungkin Rajin mengingatkan saya aja Pasti kan saya atur jadwalnya Terkadang saya iain hari ini Terkadang kan banyak nih Mas Karena Mas Tukul walaupun ya sakit kan Beliau kan harus istirahat cukup Malah-malah harus banyakin istirahat Yang kedua saya yang takutin adalah Bentroknya jadwal fisioterapi Kan kasihan kalau sudah datang Tiba-tiba bentuk sama jadwal fisioterapi Kan jadi menunggu lama gitu Karena kan fisioterapinya tidak hanya di rumah Tapi kan fisioterapinya ada di luar Berapa kali sih fisioterapinya dalam seminggu? Bisa Senin sampai Sabtu fisioterapinya Memang itu untuk menjaga Dia bisa setiap hari gitu Kecuali hari Minggu Karena hari Minggu biasanya kita buat Mas Tukul weekend sama keluarga Berapa lamanya kalau sepertapi? Nah untuk berapa lamanya untuk fisioterapi Kita tergantung Mas Tukul ya Kalau Mas Tukulnya memang semangat Terus kondisinya Mas Tukul membaik ya Ya kemungkinan akan lebih cepat Kalau misalkan beliau mungkin Tidak ada semangat ya Pastinya akan lebih lama Mas Tukul yang kesana atau tim dokter yang kesini? Ada yang kesini Rekan-rekan fisioterapi yang kesini Tapi ada juga yang Kita ke klinik Berarti kalau bicara teman-teman artis Mungkin Lesti dan Bilar kan Ini salah satu orang yang Betul-betul Mas Bilar ya hari Mas Bilar dan Mbak Lesti Pernah managernya Menghubungi saya Cuman Karena dengan kesibukan beliau juga Kadang juga Dia ngabarin tanggal ini Saya juga Oh Mbak Paling jam segini Karena Mas Tukul pulang fisioterapi jam segini Jadi masih Belum ketemu jadwalnya Karena memang kesibukan Mas Bilar dan Mbak Lestinya sih Menurut saya juga Dan memang agak Lumayan padatnya Jadwal fisioterapinya Mas Tukul Ada mungkin dari mereka berdua Apalagi kan Mas Tukul ini salah satu orang yang Menjodohkan 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 yang penting Pasti Saya yakin Mas Bilar dan Mbak Lesti itu kreatif Dengan kondisi Mas Tukul Cuman Terakhir ketemu Di Salah satu station TV Saya Pribadi ketemu Ya Mas Bilar dan Mbak Lesti Titip salam Dan sangat mensupport Kesembuhan Mas Tukul Malah Mbak Lesti kan terakhir Bilar Gak Gak pengen lihat Cucunya Apa gitu Seperti itu sih Kayak Mas Tukul Gak pengen lihat cucunya Besok ya Datang sama Ketemu Apa sih Ketemu Mbah ya Ketemu Mbah ya Seperti Mbak Lesti Respon Mas Tukul Waktu itu Saat Menonton itu kan Ya pasti Sedih Tapi bercampur senang Karena emang Ya itu salah satu penyamah Mas Tukul buat sembuh